Gimana ya? Ani, Ceng! Oh, udah cukup! Rachel, namanya Rachel nih ya? Iya. Rachel siapa? Rachel Lorenzia. Soalnya Rachel-Rachel lagi viral. Bener juga ya? Lorenzia. Ini Rachel siapa? Lu orang mana sih? Aslinya di Cianjur. Ada Cinanya? Siapa yang Cina? Papaku Lampung. Cina Lampung. Oh, Mama? Mama Sunda Cianjur. Oh, saudara muka kayak kamu semua? Ya, mirip-mirip. Mirip-mirip? Sunda Cina gituin. Oh, aku liat kamu di... Mana ya? Gue di mana-mana. Gimana di mana? Katanya lu istri online gitu. Iya bener gak? Iya, orang-orang internet nyebutnya gitu. Apa sih maksudnya istri online itu gimana? Gimana ya? Jadi kan aku tuh kan mulai karir dari Jepangan gitu. Iya. Terus ya mereka nyebut aku waifu. Waifu itu wife-nya Jepang gitu loh. Wibu itu apa? Nah, Wibu itu pencipta Jepang. Anime? Pencipta anime. Kayak One Piece? Iya. Itu Wibu juga? Iya. Pokoknya komik-komik Jepang deh ya. Iya. Nah, misalkan si Wibu ini punya karakter kesukaan gitu di anime. Misalkan Sakura gitu kan di Naruto. Nah, Sakura itu waifunya gue gitu loh. Waifunya si Wibu. Oke. Jadi waifu itu serapan dari bahasa Inggris wife. Oke. Nah, wujud nyatanya di kamu tuh ceritanya. Iya, ceritanya begitu. Gitu. Jadi mungkin gara-gara aku tuh, apa ya mulai karir di DJ Jepangan. Jadi ya kayak followers-followers aku ya kebanyakan wibu-wibu gitu. Karir Jepang tuh maksudnya gue? Jadi dulu aku ini sempat ikutin JKT48. Oke. Tapi gak masuk. Gak masuk kemana? Gak lolos audisi. Gak lolos? Gak lolos audisi. Terus abis itu ada agensi yang apa ya, jadiin aku solo singer gitu. Nyanyi? Nyanyi. Aku buat lagu. Oh kamu ngerti bagus suaranya? Lumayan. Terus, terus. Buat lagu, apa kayak opening-opening anime. Kayak gimana? Iya. Gak apa-apa ini? Kayak gimana sih Choco? Bisa contohin? Contohnya kayak ini apa ya, yang musiknya ceria kayak gitu loh. Ada yang kamu masih inget gak? Ini nyanyi sekarang? Iya sepenggal gitu. Aku biar ada bayangan. Aku gak ngerti sama sekali. Laguku dulu. Tunggu. Dia inget-inget. Meski mataku terhalang rambut yang tertiup angin wajah. Ku takkan pernah menoleh. Walau bintang lain berjatuhan. Pandangan ku tetap menuju tempatmu. Meski terpis sejarah ribuan tahun cahaya. Itu dulu single pertama aku. Oke. Bagus suaramu. Bagus loh. Terima kasih. Enak loh. Tapi kayak dinyanyikannya emang kayak versi anime gitu ya? Kayak gitu. Nada-nadanya. Terus kemudian akhirnya banyak nih yang mengembari kamu. Betul. Terus kamu jadi istri online. Nah kalau jadi istri online itu kewajibannya apa? Kewajibannya? Gak ada. Gak ada. Buat mereka apa? Jadi kayak mereka tuh laporan ke kamu sayang aku udah pulang nih gitu. Oh enggak enggak enggak. Gimana sih? Mereka kayak apa ya lebih ke imajinasiin aku gitu kali ya. Oke kamu kayaknya istrinya nih. Jadiin aku fantasi mereka gitu. Iya kan kalau aku sama istriku gitu pulang. Sayang aku udah pulang. Sayang aku ini. Sayang aku hari ini gini-gini. Dia kayak gitu juga mereka? Enggak juga sih. Paling kayak di DM aja atau nggak di komen-komen. Apa? Kayak sayangku udah makan belum. Oh mereka nanya. Iya saya. Nanya kamu-kamu udah makan belum. Iya terus ini istri online gue nih kayak gitu. Oke dia banggain ke orang istri online gue. Terus lebih jauh daripada itu ada juga? Sayang. Enggak. Aku tegang nih abis ke strom listrik. Iya kan? Ada tapi yang parah-parah kayak gitu banyak. Fulgar? Fulgar banyak. Berani mereka? Berani. Berani sekali kayak. Contoh? Ngirimin foto. Foto itu. Oh foto ininya kemaluan? Iya. Di DM. Oke. Ada mukanya? Ada yang ada dan enggak. Iya ada yang ada dan enggak. Iya. Ini apa? Utuh gitu maksudnya ya? Iya. Muka gitu. Kelanjang gitu? Iya. Dia enggak malu gitu ya? Enggak tahu lah aku langsung blok aja. Oh kalau langsung blok kalau gitu? Kalau yang enggak kelihatan muka enggak di blok? Di blok juga dong. Oh di blok juga? Di blok juga. Di blok juga. Maaf kan hari ini gue enggak gimana. Oke pokoknya yang ngirim-ngirim yang vulgar-vulgar gitu kau blok ya? Iya lah. Yang ngajakin kayak ketemuan? Banyak. Banyak. Yang ngajakin kayak bisa temenin aku enggak ya sehari berapa. Kayak gitu. Kayak memperlakukan kamu seperti wanita panggilan gitu ya? Iya kayak gitu. Tapi enggak pernah aku gue beri sih. Langsung aku delete aja. Kayak aku dengar pernah ada yang bilang katanya kamu sempat diajakin mau dikasih duit 2 miliar katanya. Iya. Bener itu? Ada. Tapi kayak enggak aku ini juga lah kayak mungkin ini orang iseng doang. Oh iya. Accountnya enggak verified atau enggak ini ya? Enggak. Enggak jelas ya? Akun di private doang. Tapi kelihatan real sih gitu ada followersnya. Cuman enggak tahu siapa. Kau ladenin? Enggak. Maksudnya paling enggak kayak kamu siapa? Ngapain lu giniin gue? Enggak. Kamu balas enggak balas? Enggak. Jadi konten close friend temen-temenku aja ini siapa nih? Becanaan sekitar. Ini apaan nih? Iya. Nah kalau yang kayak verified gitu ada juga? Verified enggak lah. Eh? Ada deh. Saya. Ada yang verified juga. Tapi kayak dia punya nama kan? Terus kayak ayo. Semua orang punya nama. Maksudnya gimana? Iya maksudnya gede gitu orang. Oh gede. Iya orang besar gitu. Maksudnya dia profesi apa nih? Selegram. Ehm. Public figure. Public figure. Ehm. Aktor. Ehm. Penyanyi. Apa? Kemana dia profesinya? Enggak. 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 Ini nanti dikat aja kali. Apa? Kan banyak. Iya kan? Kan lu enggak sebut ini. Maksudnya dia profesinya lebih kemana? Ehm. Apa ya? Youtuber. Penyanyi. Iya gak hukum. Oh. Oh public figure tapi hukum gitu. Oke siap 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 siap. Hahaha. Oke iya iya iya. Iya iya. Dia ngajakin apa? Ngajakin ketemu doang. Oh aman. Iya aman. Gak aneh aneh. Cuma ngajak ketemu aja. Ngajak ketemu. Ngasih nomor langsung. Ini normal. Normal ya. Kalau yang verified yang centang gitu yang ngajakin langsung berani aneh aneh gak deh? Enggak lah. Mereka takut juga kayaknya ya. Mereka takut. Takut di spill kali ya. Iya. Bahaya. Berarti cukup banyak juga yang berani untuk deketin kamu. Lebih pengen tes-tes ombak nih ya. Hmm bisa jadi. Nah kalau yang dari DM yang request aneh aneh ada? Request aneh aneh. Kayaknya lu istri online. Sayang aku ini nih gitu request gitu. Mungkin Kak kirimin aku video ngomong ini dong gitu. Apa itu? Ya ngomong apapun. Misalkan kalau di Wibu tuh misalkan kayak ara-ara atau Oni-chan gitu. Apa itu? Ara-ara itu naun? Ara-ara apa sih? Jadi kayak. Gue taunya Kimochi doang. Iya semacam itu. Semacam itu. Kimochi kan artinya enak kan? Iya. Kalau ara-ara itu kayak. Oh begitu gitu loh. Iya. Cuman kan di anime kayak suka ada karakter anime yang. Nadanya kayak seduktif gitu kalau ya. Seduktif tuh apa? Kayak apa sih? Ya menggoda gitu. Kayak gimana? Tidak. Tidak. Gimana sih? Kenapa mereka merequest itu ke kamu? Maksudnya kamu sering. Mereka mungkin ingin berfantasi tentang aku gitu loh. Tapi kamu pernah pas mungkin dalam bikin konten kayak gitu? Aku pernah buat konten di TikTok. Oke. Kayak gitu. Maksudnya kayak. Apa sih namanya? Impersonate. Iya impersonate. Ya impersonate. Contoh-contoh. Ara-ara. Kayak. Ara-ara gitu. Gimana ya? Ara. Hahaha. Malu banget. Betul. Ara-nya. Kalau gue ara-ara jadi. Hahaha. Oke. Itu ara-ara. Sudah menggelikan. Apa? Terus Onychan. 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 Ini Onychan ini versi imut. Ada versi apa? Imut-imut. Eh. Jangan bersuara ya. Kalau tidak ada di dunia ini. Ini konten able sekali. Konten able ya. Gimana ya? Onychan. Hahaha. 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 Onychan. Hahaha. Oh iya. Agak ini ya. Agak. Sunda ya. Ada Sundanya. Gak, gak, gak. Iya. Kedengeran kayak anime Jepang sih. Cuma kan itu kan artinya sebenarnya kayak Onychan tuh. Kalau gue gak salah kakak ya. Kakak ya. Nah kalau ara-ara tuh kayak. Apa artinya? Apa kabar? Enggak. Kayak oh gitu. Oh gitu. Itu kan artinya sebenarnya bukan jorok. Ya bukan sih. Tapi kenapa mereka. Berfantasi dengan itu ya. Nadanya mungkin. Nadanya ya. Iya. Sama ekspresinya. Betul. Oke. Nah. Pastinya kan. Kamu akhirnya dengan sendirinya tuh. Menjadi objek. Hmm. Mau gak mau dong. Betul. Kamu sadarin itu atau enggak? Sadar. Hmm. Ketika kamu menjadi objek. Ada beberapa orang tuh yang melihat hal itu sebagai suatu hal yang mengkinakan dirinya. Ada juga orang yang menganggap hal itu sebagai suatu hal yang biasa saja. Kamu ada gimana? Kalau aku lebih kayak menganggap itu yaudah resiko aja. Oh kamu berada di situ ya. Resiko dari apa? Resiko dari aku yang brandingan image-nya kayak gini gitu kan. Terus yaudah mau diapain lagi. Yaudah aku menganggap itu biasa aja. Oke. Nah waktu kamu pertama develop kamu punya brandingan itu. Kamu menyadari gak bahwa akan seperti sekarang. Dan bahkan kamu akan dilihat dan orang akan berfantasi tentang kamu? Hmm. Dari dulu sebenarnya juga udah gitu. Oke. Ya mungkin makin sekarang makin-makin. Makin banyak gitu. Dulu yang bahkan aku baru ikutan JKT48 kan yang masih lucu-lucu. Ponian. Ya masih ada aja orang yang. Kamu ponian gitu? Iya. Lucu deh. Terus-terus? Terus mungkin yang sekarang aku lebih tampil berani gitu kan. Mungkin gara-gara umur juga. Udah umur 21 yaudah gitu kan. Kamu mulai berani tampil berani umur berapa? Umur 20-an? 19? 19. 19. Apa yang mendasari kamu berani tampil berani? Karena aku merasa lebih cakep aja gitu. Oke. Confidence itu datang sendiri. Confidence iya. Terus berani seperti apa? Berani mungkin dulu aku sukanya foto pakai sweater aja. Iya. Sekarang aku pakai tank top kayak gini yaudah gitu. Sweater. Iya kayak gini. Hoodie. Iya nggak apa-apa dong sweater kan. Iya nggak apa-apa kan. Seru. Terus beraninya gimana? Enggak. Maksudnya dulu. Dulu aku lebih suka foto kayak gitu. Dulu sweater. Sekarang berani pakai tank top. Dan mungkin kamu jadi orang yang waktu itu mempopulerkan untuk berani pakai tank top segala macem gitu ya? Lumayan ini sih jadi ikonik gitu loh. Ini Rachel Cian suka pakai tank top ya nggak pernah masuk angin guys. Oke. Yang lain juga akhirnya cewek-cewek lebih confidence gitu. Pakai tank top ya. Dan cowok-cowok seneng ketika kamu pakai tank top ya? Iya banyak. Apa yang mereka sukai ketika kamu pakai tank top? Iya. Njata mungkin aku lebih seksi mungkin. Seksi di mata mereka? Di mata mereka. Kamu pernah nggak survei atau meriset sendiri dari orang-orang yang menyukai kamu? Apa sih bagian dari kamu yang mereka paling sukain sebenarnya? Badan aku. Berarti ke badan. Mereka fokusnya ke badan nih? Mostly. Bukan ke mata? Atau ke senyum? Sama muka mungkin? Wajah? Wajah. Dan badan? Oke. Dan mereka menjadikan itu sebagai fantasi ke arah mana nih jadinya? Ke arah yang jorok atau ke arah yang mana? Kalau yang di komen-komen kebanyakan yang jorok sih pasti. Maksudnya mereka berani mengeluarkan komentar-komentar seperti itu. Hal paling jorok? Komentar paling jorok? Tiga atau dua komentar paling jorok apa sih mereka berani? Kayak ngajakin, Kak tidur yuk gitu misalkan. Tidur yuk? Tidur yuk biasa. Enggak maksudnya arti kata ditidur yang lebih parah. Mereka tulis lagi, Kak tidur yuk gitu? Enggak tidur maksudnya kayak Kak seks yuk kayak gitu. Oh! Basak itu? Iya. Ditulis disitu? Iya ditulis. Diedit gitu gak dikasih tanda bintang gitu? Iya banyak yang kayak gitu. Oh oke. Berani mereka ngelakuin itu? Dan itu account? Account asli. Wow. Sebar-bar itu netizen. Itu umur berapa tuh kira-kira anak-anak itu? Dari... Udah dari... Oh mereka umurnya? Kira-kira? Kayaknya umuran 15-17 nih. 15-17. Anak-anak. Risi gak? Risi gak? Risi sih. Kalau misalkan udah kayak gitu langsung aku delete dulu. Karena kejauhan emang ini? Terlalu parah. Terlalu parah. Mengganggu. Mengganggu. Dari semua DM, komentar. Pernah gak sih akhirnya kamu ketemuan dengan salah satu yang pernah nge-DM kamu? Mungkin interest dari personality-nya atau apa? Akhirnya mungkin jadi pacar atau temen gitu. Pernah gak ada? Ya banyak banget gitu yang ngeliat aku. Yang appreciate aku gitu lah ya. Yang memvalue aku dari personality akunya gitu. Aku punya prestasi di e-sport, di karir aku. Ya banyak juga. Dan itu yang aku fokusin daripada yang... Iya. Interestmu kesitu kan? Betul. Berarti kenalannya lewat sosial media nih. Ketemuan nih. Iya. Nah. Ada gak yang akhirnya nyangkut di hati? Ada. Tapi gak banyak ya pasti ya. Iya. Ada gak yang diluar ekspektasi? Gimana tuh? Kayak misalnya kamu berpikir A ternyata... Wuh, pas ketemu ternyata orangnya B gitu. Oh. Banyak? Eh... Ada sih beberapa. Oke. Ada funny-funny situation gak? Mungkin kayak yang kemarin aku deket. Oh iya? Iya. Oni Chong! Itu temennya kok Denny juga. Oni Chong! Oni Chong! Oke. Gimana gimana? Ya itu aku kenalan sama dia dari Salsenet juga kan. Oh itu awal dari Salsenet? Dia ngomong ke aku. Aku pikir kan dulu kita follow-followan pas flower aku masih 20 ribuan kan. He? Iya. Sekarang udah banyak banget follow-an. Berarti udah lama-lama? Udah lama. Udah 2 tahunan. Oke. Terus? Terus aku pikir dulu pas kamu follow aku. Kamu tuh akun catfish. Jadi kayak yang pura-pura gitu loh. Akun boongan. Maksudnya dia follow kamu duluan? Aku follow dia duluan. Oh kamu follow dia duluan. Oke oke. Dan kamu terus lanjut-lanjut? Terus abis itu setelah 2 tahun ketanggalan aku baru ketemu dia. Bulan Agustus kemarin. Kamu follow dia karena? Karena ya memang cakep. Oke. It's okay fair kok. Oh kamu suka lah secara itu? Terus kayak, oh iya ternyata emang bener ada orangnya gitu. Pas ketemuan nih. Pas ketemuan. Dan dia kayak begitulah melihat aku gak dari luarnya doang. Oke. Dia ngelihat kamu dari values yang kamu punya. Dari valuesnya. Apa itu values yang kamu punya menurut dia? Dia ngomong aku orang yang mandiri, kerja keras. Kayak gitu. Makanya ya gitu lah. Oke. Sekarang kita mengenal Rachel lebih jauh. Mandiri dan kerja keras. So berangkat dari belakang. Kamu dibesarkan dengan background seperti apa sebenernya? Aku keluarga ya cukup tidak harmonis sebenernya. Tidak harmonis ya? Aku mama papaku udah gak ini. Udah bisa. Aku punya adek, 3 orang. Eh 3 orang. Ya 3 adek. 4 bersadara. 4 bersadara. 4 bersadara. Berpisah umur berapa mama papa? Berpisah umur... 19. 19. Iya 19. Terus sekarang jadi aku yang bantuin mama gitu. Oh. Dan adek-adek. Ikut mama rata-rata semuanya? Iya adek-adek aku ikut mama semua. Termasuk kamu? Iya. Cuman mereka di Bandung, aku di Jakarta. Oh gitu. Jadi kamu nih kerja. Kamu juga bantu perekonomian keluarga. Betul. Emang mama sampai sesusah itu? Akhirnya ya aku bantuin gitu buat buka usaha. Hmm. Cuman kan semua orang sedang susah mungkin ya pandemi kemarin kan. Ya. Di sini cuma aku yang bisa ya udah aku yang ngebantu gitu. Itu very nice. Nah aku pengen tau sebenernya. Kalo aku liat nih ya. Kamu di sosial media terus di beberapa Youtube. You're very happy person. Kamu selalu bawa segala sesuatu tuh di sisi yang menyenangkan. Ketawa, positif. Pasti kamu juga ngerasain bahwa itu very good impact buat diri kamu kan. Ya. Dan itu sebenernya udah bener gitu loh. Apakah dibalik itu semua banyak hal yang kamu akhirnya keep it for yourself. Yang kamu tidak bisa sampaikan ke orang. Contoh kayak kamu bilang keluarga tidak harmonis. Hmm. Is it okay with you? Or sebenernya you're not okay with that? Lebih baik sekarang sih. Maksudnya. Apa itu? Ya maksudnya lebih. Maka apa-apa udah bisa gitu kan. Daripada dulu gitu. Bersatu tapi tidak harmonis. Sekarang lebih happy dua-duanya gitu. Walken inside yo. Walken inside. Iya. Jadi kayak punya. Mereka tetap bersama. Tapi di dalamnya udah gak harmonis gitu loh. Hal-hal tidak harmonis apa itu? Waktu kamu lihat dulu yang bikin kamu gak nyaman? Hmm. Mereka ya sering berantem aja sih. Oh. Cek cok ya? Cek cok terus. Gak cocok juga. Dan mereka bisa ya udah. Aku lebih ngeliat happy-nya sekarang juga sih mereka. Ketika mereka cek cok. Kamu. Apa yang ada di pikiran kamu dan di benak kamu ketika melihat semua hal itu di dalam keluarga kamu? Ya sebagai anak pengennya baik-baik aja lah gitu kan. Iya. Pengennya baik-baik aja. Pengennya baik-baik aja. Cuman gak bisa. Gak bisa apa-apa gitu. Iya gak bisa. Gak bisa apa-apa. Kamu sedih karena kamu gak bisa apa-apa. Betul. Yang kedua kamu sedih karena? Siapa sih yang mau keluarganya begini gitu. Semuanya pengen baik-baik aja. Ada. Pengen butuh. Kehangatan di rumah gitu kan. Ada rasa malu juga dilihat orang. Iya. Malu juga ya. Maksudnya keluarga kayak gini. Maksudnya malu temen-temen. Kalau tau segala macem. Cuman ya keluarga aku juga gak. Gak kelihatan. Gak kelihatan gitu loh di luar gitu. Mereka juga kelihatan. Oh. Mulut bisa kayak gitu. Jadi mereka lebih mengkipit gitu ya. Mengkipit. Dan akunya juga jadi kipit aja gitu. Oke. Hal sedih berikutnya lagi yang kamu alami. Ya mungkin ya itulah yang. Kalau aku tadi bilang. Mungkin aku kelihatan di luarnya happy-happy. Ya aku sebenarnya. Mencoba kipit aja gitu. Ya ngapain gitu gue. Ngeliat kesedihan gue di gini. Nah ada beberapa tipe wanita nih ya. Jadi ada wanita yang playing victim with the situation. Menggunakan hal itu sebagai pembenaran atau sebuah alasan. Ada juga wanita yang menggunakan itu sebagai kekuatan. So kamu ada dimana? Kekuatan sih. Kenapa? Karena ya buat apa? Sedih buat apa hancur gitu. Ya aku harus tetep kelihatan kuat. Kalau enggak ya keluarga aku akan seperti itu aja gitu. Cuman aku yang bisa ngebagiin mereka sekarang. Aku pikir gitu nih. So kamu ambil beban. Dengan usiamu kamu pikul untuk menjadi kuat gitu. Dan kamu bahagia dengan semua hal itu. Bahagia. Bahagia. Oke. Ada enggak momen dimana kamu ngerasa gak ada yang bisa ngertiin kamu? Hampir. Sering-sering banget. Maksudnya gimana? Mungkin ada yang ngertiin gitu ya. Cuman kayak aku cerita ke orang mereka gak bisa bantu apa-apa. Gak bisa bantu apa-apa. Cuman bisa bantu mendengarkan doang gitu. Contohnya kayak gimana sih? Kayak mungkin aku lagi stress banget gitu. Masalah keluarga yang lagi banyak bayaran gitu. Aku juga butuh kebutuhan. Terus ya udah aku buat ngelampiasinnya cerita doang. Tapi setelah itu kalau aku enggak kerja keras ya buat apa gitu. Oh iya. Ujung-ujungnya balik-balik ke kamu lagi ya? Betul. Oke. Sampai kapan ini akan berjalan? Sampai kapan tuh? Gak tau ya? Gak tau. Tapi aku kayak jalanin aja sih. Gak dibawa stress banget. Pernah gak dipikirin sampai akhirnya jadi stress? Gimana ya? Jadi sedih aja sih. Iya sedih. Kayak nisek doang. Setelah nangis. Terus udah keluar habis itu tidur. Besoknya happy lagi. Happy lagi. Jadi kamu pengen bawa itu seringan itu ya. Nah. Kamu kan sekarang udah usia 20an ya. 21. 21. So one day kamu juga berpikir mau nikah atau enggak? Mau. Mau? Oke. Nah. Di dalam masa-masa ini kamu nyari laki-laki. Itu lebih buat cari pengalaman atau nyari serius. Atau nyari pengalaman sebenarnya kalau bisa serius. Ayo main-main ayo. Ada dimana tuh? Lengkap tuh. Dulu saya sempat serius terus diselingkuhin. Oh. Pacar keberapa? Pacar ke... Pacar yang serius ini pacar yang pertama sebenarnya. Kenapa ya? Yang pertama memang bangke-bangke ya. Hahaha. Begitulah ya. Beda umur berapa tuh waktu itu? Umur beda 3,5 tahun. Kamu berarti umur berapa ya waktu itu ya? Dari umur 18. 18. Ya aku pacar sama dia selama? Selama 2 tahun. Kemudian kamu tau dia selingkuh pada saat? Pada saat umur 20. 20. Berarti 2 tahun itu? Ya. Eh 2019 deh. Pokoknya 2 tahun kemudian lah kamu tau dia selingkuh. Dan dia baru selingkuh saat itu atau sebelumnya udah selingkuh? Sebenarnya lebih kayak berantem-berantem hal-hal kecil terus menerus sih. Akunya sabar, 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 sabar. Akhirnya beneran gitu ketahuan. Ketahuannya kegap apa gimana? Kegap aku liat chatnya sama temennya. Oh chat ya. Oke. Putus nih. Putus. Balikan lagi gak? Enggak. Enggak? Kenapa gak balikan? Trauma sih. Trauma. Oke. Terus traumanya itu membawa ke hubungan aku sama sekarang-sekarang. Oh. Kayak itu baru 1 tahun gitu kan. Aku ketemu cowok yang baik banget melaku. Dorong gitu. Dorong itu ya? Maksudnya kayak. Nanti saya belum siap gitu loh. Kenapa? Jadi kayak trauma yang ada itu membuat aku berubah aja sih. Berubah? Dulu misalkan kayak ketemu cowok gampang baper gitu. Aku yang ngejar gitu. Aku usahain terus. Sekarang ketemu cowok yang misalkan hilang yaudah gitu. Lebih coek. Lebih coek. Terus dapet yang baik. Aku nya belum siap. Aku masih pengen single aja dulu gitu. Masih pengen main-main aja dulu. Nah kamu kalau dapet yang baik. Malah kamu merasa bahwa. Kamu belum siap. Itu kenalah. Kan jadi gimana ya? Karena dia bukan. Bukan mantan aku gitu. Dia bukan orang itu gitu. Bener. Karena dia baik kan. Kalau dia nggak baik. Mungkin kamu akan lebih mau jalanin. Nggak ada tantangan gitu ya. Kamu nggak ngerasa bersalah. Ketika akhirnya Wande kamu akan melukai hatinya. Gimana dong kasih aku yang ada di dirimu dong. Aduh. Mungkin dulu yang hubungan terakhir itu toxic banget kali ya. Iya. Jadi kayak. Iya sih kayak nggak seru aja gitu. Ini orang lurus-lurus banget gitu. Tapi kamu tau dia baik. Tapi aku tau dia baik gitu. Makanya aku. Mudahin karena. Aku tidak ingin menyakiti dirimu gitu. Bener dong omongan awa. Bener sih. Iya. Artinya kamu belum mau ke arah yang serius aja. Iya. Kamu lagi mencari your own self ya. Di dalam perjalanan kamu gitu loh. Mumpung kamu juga masih muda. Dan kamu juga masih jadi tulampung di keluarga. Iya. Kamu pengen berpetualang dulu nih. Iya kan. Betul. Oke. Mari kita berpetualang. Berpetualang. Asik. Oke. Laki-laki seperti apa yang menyenangkan buat kamu. Dan masuk di dalam tipe kamu nih. Menyenangkan. Fisik dulu deh. Fisik dulu ya. Tunggu. Kamu ada di. Gue lebih ke fisik. Baru ke. Kepribadian. Atau gue ke pribadian dulu. Baru gue. Dari fisik sih kayaknya. Fisik pasti ya. Iya. Dari mata turun ke hati. Kita ngomong. Iya. Kita fisik. Fisik. Kesukaan Rachel. Aku suka yang tinggi orangnya. Terus dia bisa ngurus badan. Nge-gym lah. Atau apa. Six-pack. Enggak harus. Six-pack. Yang penting kayak. Ada muscle-nya. Sehat. Iya gitu lah ya. Enak dilihat. Enak dilihat. Kalau pakai baju tegep. Betul. Gitu ya. Terus? Attract. Apa ya attractive aja gitu. Menarik ya. Menarik. Kulit-kulit suka yang putih atau yang tanning? Enggak sih. Enggak ngaruh. Oh no problem. Tapi diantara itu you prefer yang mana? Prefer yang kayak aku sih. Biasanya. Tanning? Kuning langsat? Iya kuning langsat. Aku suka lebih suka asian sih. Oke. Kalau putih banget gitu enggak tahu suka ya sebenarnya? Tergantung. Boleh ya? Ini miss and match ya? Iya betul. Oke. Oke. Fisik yang lain? Apa ya? Udah sih kayaknya itu aja. Kalau fisik lah. If one day you want to marry a man. Sebutkan 5 hal yang secara fisik kita ngomong fisik dulu ya. Fisik ya. Yang dia harus punya. Harus punya. Ini kita berandai-andai. Tingginya mungkin 178 minimal. At least. Barannya sih spek ya. Minimal dia harus punya nih. Dua nih udah nih. Rapi ya rambutnya nggak gondrong kayak gitu. Aku suka cowok rapi. Kamu suka yang rapi ya? Iya. Kecual. Yang klinis rapi gitu ya? Oke. Rambut 3. Hmm. Apa lagi? Harus ada nih? Aku suka yang kayak aku lah ya. Seksi ya? Iya. Kamu ngeliat cowok agak tanning. Iya. Kuning langsat seksi ya? Kuning langsat seksi. Seksi. Terus yang terakhir? Kayaknya itu nggak sih yang dilihat dari fisik? Is it I matter for you? Or smile matter for you? Oh ya smile. Iya sih. Penting mana mata atau senyuman bias? Aku sukanya senyuman. Senyuman kayak gimana? Senyuman yang... Rapi gigi ya. Oh gigi ya rapi ya. Iya. Mau pantas yang kemarin ngerapiin gigi. Kamu suka bibir tipis atau bibir tebal? Tebal. Kenapa? 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 Seksi aja. Seksi ya? Atau udah pernah punya pengalaman lah ya. Nah kalau nanti pasanganmu seorang wibu. Gimana kalau dia ternyata seorang wibu? Lebih cocok lagi apa gimana gitu? Ya seru dong. Cocok ya. Kayak satu hobi. Yang terakhir juga wibu tuh. Dia wibu juga? Dia wibu. Oh dia pengemar itu ya? Oh jadi kamu waifu-nya ya? Waifu iya. Waifu ya? Waifu. Waifunya. Dia pahin aja dulu jadi wibunya. Dia dijadiin pedang ya? SOULT LEGEND! Iya kan sih? Dia pasti fantasinya aneh-aneh tuh anak tuh. Eh dia tanya tuh langsung deh. Nanti gue tanya dia. Nah kamu sendiri selama perjalanan cinta sudah berpacaran berapa kali? Hmm.. Dua. Dua? Dua kali. Sama karakter nih cowok atau beda-beda? Beda-beda sih. Yang pertama itu SMA. Oh yaudah. Kayak temen sekelas doang. Orang cewe ganteng. Gak udah pacaran gitu. Terus yang ini, yang kedua ini. Tiga tahun setelah SMA kuliah. Ketemunya di kuliah. Oh di kuliah. Kampus. Berarti banget. Tapi deket sama cowok-cowok mah ada beberapa pasti deket lah ya. Iya ada ya. Tapi yang komit baru dikit. Gak jadi gitu. Nah dari sini kamu kan udah belajar nih pasti ya. Sedikit belajar. Tadinya kamu berpikir pasti, wah yang kayak gini cocok sama aku nih. Oh ternyata. Enggak nih. Yang begini cocok sama aku. Enggak. Akhirnya kamu udah mulai nemu sedikit clue gak? Dari personality orang itu yang memang akhirnya cocok sama kamu. Personalitynya mungkin yang apa ya. Yang seru sih. Maksudnya dia pengen explore hal-hal baru. Aku suka gitu. Oke. Sama cowok yang ayo ayo gitu. Daripada yang ah gak ah gitu. Takut ah. Jadi kayak ah gak seru lu gitu. Pasif. Pasif. Oke. Kamu suka berarti cowok itu kriterinya berani orangnya. Berani ya. Berani. Bad boy? Suka. Lebih suka bad boy daripada good boy akhirnya. Iya sih. Apa yang kau suka dari bad boynya ini apa sukanya? Bad boynya lebih kayak dia bisa mainin perasaan gitu gak sih? Menantang? Iya menantang. Jadi kayak ah gue harus bisa naklukin lu nih gitu. Kalau yang good boy mungkin lebih kayak nurut banget ke aku. Oh. Oh gak suka? Gak tau sih. Mungkin lebih kurang. Yang kemarin sih gak jalan ya. Kamu lebih suka yang lebih dominan dari kamu? Iya. Kamu dominan gak basicnya? Aku basicnya hmm tergantung sih. Tergantung. Gue suka nih kata-kata. Tergantung apa dulu nih gitu kan? Iya. Jadi kamu kalau kayak masalah makan apa kamu kayaknya gak tau dominan ya? Nyantai-nyantai ikut aja gitu. Iya betul. Kalau masalah cara hidup apa kamu? Aku dominan. Dominan disitu. Apa aja yang kamu jaga disitu? Aku kayak apa ya. Aku gak butuh dikasih apapun sama lu gitu. Gue bisa kerja sendiri gitu. Oke. Terus. Mungkin. Aku orangnya gak suka diatur. Oke. Suka dikasih kebebasan. Iya. Gue tau ke mana gue yang bener gitu buat aku gitu misalkan. Misalnya nurut. Oke. So one day you marry this guy. Oke. Hmm. So. Dia bad boy. Hmm. Oke. Tapi. Ternyata secara perekonomian dia kurang bagus. Eh ya. Harus cari cara sih bareng-bareng. Yang penting mau kerja. Yang penting. Iya. Yang penting mau kerja. Dan kamu oke dengan itu? Iya. Yang penting dia mau punya mimpi gitu loh. Dia punya mimpi. Dan yakin sama dirinya sendiri. Oke. Pasti bisa nih gitu. Dia bad boy. Tapi. Seksnya kurang bagus. Nah. Cukup nih. Oke. Waduh. Kampus lo waifu. Waduh. Is it matter for you? Hmm. A man. Ehm. Gue sebenernya pengen survey juga sih sebenernya. Penting gak sih seks itu untuk wanita sebenernya. Karena itu agak tabung sih sebenernya di Indonesia bicara. Ehm. Terus kemudian personality atau personality dulu baru look? Look dulu. Look dulu. Oke cakep. Personality. Ya. Seks. Perekonomian. Ya. Oke. Terus apa lagi? Intelligence. Oh kepintaran. Kepintaran. Oke. Tumbangin tiga deh. Sisain dua. Untuk serius ya. Personality. Kamu tahan apa ketumbangin nih? Tahan. Tahan. Personality tahan. Cakep. Terus. Perekonomian. Perekonomian tahan nih. Eh. Tunggu-tunggu. Tunggu dulu. Tumbakin satu-satu dulu. Tumbakin satu-satu. Oh enggak. Intelligence aja deh. Intelligence kita buang. Enggak. Ditahan. Oh tahan. Yang buang dulu. Look. Oke. Ini nomor satu kita buang ya. Aduh bikin susah nih. Iya. Karena akhirnya in the end of the day. We have to choose sih. So now. Paling gak lu udah mulai ngerti bahwa. Oh one day I have to choose. Iya. Iya. Karena tidak bisa dapet semua. Betul sih. Kenapa dibuang ini. Fisik. Karena. Makin lama kayaknya gak butuh kayak gitu deh. Iya. Makin ngerti. Iya. Paham kan. Yang di luar yang mau serius. Iya. Dan kalau lu punya duit. Dan punya cara berpikir yang bagus. Iya. Ini bisa dibentuk. Iya betul. Iya kan. Oke. Yang kedua. Mau dibuang nih. Dengin deh. Gue ingetin lagi ya. Ini ada kayak kuis nih. Ini ada personality. Ada seks. Ada ekonomi. Dan ada intelektual. Kepintaran. Ekonomi deh. Oh ekonomi dibuang. Iya. Ini ya. Wah jadi gini. Jadi gini guys. Kenapa ekonomi dibuang. Ya. Dengan personality yang baik. Dan dia punya pintar yang cukup kayaknya. Bisa deh gitu. Oke. Karena ini sebenarnya bisa diusahakan ya. Betul. So you oke kalau dia tidak ada di situ ya. Wow. Wow. Oke. Satu lagi. Hah? Kan udah tiga. Kan. Kan. Tumbangin tiga sisain dua. Oh sisain dua. Personality. Seks. Dan. Kepintaran. Jeng 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 jeng. Harus jujur ya. Karena kalau enggak nih. Tuhan bisa catat ini. Bisa kejadian loh ini ya. Selesai sekali. Iya. Selesai. Memang agak berat ya. Gini gue tau nih. But. We have to choose in the end of the day. Oni Chang. Help me Oni Chang. Oke. Intelligence deh. Intelligence kamu buang. Iya. Kenapa kamu buang intelligence? Soalnya kalau misalkan. Misalkan ini untuk hidup. Pacaran. Eh misalkan nikah sama orang yang temperamen. Oh enggak bisa deh kayaknya aku. Enggak bisa. Mungkin nanti di ini. Bisa abusive. Apa urusannya intelligence dengan temperamen? Enggak maksudnya yang personality nya. Personality? Iya. Kan personality kamu tahan. Iya aku pilih kan personality sama itu. Sama seks. Iya. Intelligence kamu buang. Kenapa kamu buang intelligence? Karena aku. Aku yang. Sah aja kalau gitu. Oke. Kepintaran. Pinter loh. Kamu enggak perlu laki-lakian terlalu pinter. Iya. Atau. Iya. Bisa kita belajar bareng-bareng gitu. Caka. Gue suka. Iya. Karena memang kepintaran itu bisa dicari. Betul. Yang penting orangnya punya personality. Betul. Iya. Dan ini kenapa nih? Itu penting sekali untuk long life kayaknya. Itu gak bisa diusahakan ya? Itu bisa gak sih? Gak tau gue kalau itu. Oh gak tau nih. Karena tiap orang yang sama beda-beda sih masalah itu ya. Ada yang kuat ada yang enggak sih. Aduh. Iya lu berharap one day lu dapet cowok yang personality-nya bagus. Itu sebenernya semuanya bisa diusahakan ya? Iya bisa diusahakan. Tapi kan kita harus mulai dari dua hal sebenarnya. Iya. Kadang-kadang kita suka ditipu atau berilusi. Iya sih. Dari hal yang sebenarnya kita salah startnya gitu. Iya. Banyak orang yang start dari perekonomian yang harus bagus. Tapi in the end of the day dia nyesel semua. Iya. Iya kan? Fisik. Fisik akhirnya bisa tua, bisa jelek, bisa ini, bisa ada yang lebih bagus lagi. Bener. Iya kan? Intelektual. Orang kalau udah pinter pasti pengen sesuatu yang lebih dan lebih dan lebih. Dan merasa dirinya lebih bagus. Iya. Dan akhirnya dia cepat bosen. Tapi personality ini adalah sesuatu yang berbeda. Dan yang satu ini gue masih misterius. Misterius ya? Iya misterius ya. Oke. Sebelum kita tutup obrolan kita malam hari ini bersama Rachel. Udah mau ditutup pak? Atau pak? Ada request? Ada request? Ada request? Ada request ibu? Tidak ada? Ada pertanyaan lagi? Baru nada? Iya. Dia penggobar lu. Oke. Tutuplah dengan bahasa anime Jepang. Aduh. Oke. Biar enak gitu kan. Apa ya? Apa? Lu bisa bahasa Jepang nggak sih? Sedikit. Oke. Silahkan tuh kameranya. Tutupnya pakai dada aja lah ya. Bahasa Jepang gitu kayak... Watashiwa ini... Apa kayak gitu? Aduh nggak apa? Nggak tau lagi. Ya lu ngerti apa? Cuma bisa perkenalan doang. Perkenalan, oke perkenalan. Oke. Kemana, kemana? Di sini, di sini. Itu kameramu. Hehehe. Tuh, tuh, putar. Hehehe. Tuh, putar. Tuh, putar. Putar, putar. Mau, mau, tuh. Eh, yang nonton. Tiatih ya. Hajimemashite. Watashiwa Rachel desu. Yoroshiko onegesimasu. Arigatou. Gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Thank you so much. Jaane. Jaane. Kimochi.